Jumpa lagi dengan Bit Tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap jauhkan Dari segala cobaan Apa apanya tidak kita inginkan Amin Maju-maju Hari ini Bit Tengah mau Potong rumput dengan Pak Tengah Kebetulan kita ada Kerjaan yang dipercayakan orang Jadi kita disini langsung berangkat Dan sekalian Bit Tengah juga bawa keranjang Mau cari apa nanti yang bisa Sayur yang penting Bisa kita makan Langsung Bit Tengah pergi ke tempat kita potong rumput Sahabat Bit Tengah hari ini Pak Tengah Syukur kita dapat upah potong Rumput dengan menggunakan Mesin Sebetulnya kesian Bit Tengah dengan Pak Tengah Kakitnya masih sakit Ini dia Kasian yang kita babat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang sudah selesai Pak Tengah babat yang sudah selesai Pak Tengah babatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apatul Nek Terima kasih telah menonton! kalian tahu daun ini apa ini daun cukruan ya seperti ini ya ini dia di sini di tengah akan ambil pucuk gambutan bukan cukruan ya pucuk gambutan ini nanti di tengah mengsayur lah kalau pulang dari kebun tempat kita membabat ya atau potong rumput di tengah mencari anak-anak 8 buah 70an pasti tahu lah ini ya ini buahnya juga bisa dimakan siap tadi kita potong rumput kita ambil sayur lagi nah seperti ini dia buahnya bisa dimakan ini dia ini dia buahnya ya makanan orang hutan makanan orang hutan ya tapi sehat ini untuk sayur makan siang ya karena udah siang nanti sampai digubuk gak ada sayuran mendingan ini di tengah peti aja sampai digubuk kita tumis bisa langsung kita makan agak semak-semak lewat tempatnya harus kita tahan dulu semak-semaknya ini ha peti-tengah rasa ini sudah cukup ya kalau untuk peti-tengah sempat-tengah saja ini dia sudah cukup ya sekarang di tengah mau langsung balik ke gubuk ya di tengah mau langsung olah pucuk gambutan kita pak tengah juga sudah istirahat kesian pak tengah sudah capek ya apalagi pakai mesin ini capek semua jadi sampai digubuk biar pak tengah juga bisa terus makan ya yuk ikut di tengah balik ke gubuk yuk ini dia pak tengah juga sudah mau berangkat ya mau balik ke gubuk inilah jalan setapak yang menuju gubuk di tengah ya seperti inilah sekililing gubuk di tengah inilah jalan setapaknya ya yang hanya bisa dilalui motor saja ya itu pun ya kalau kemarau tidak musim hujan maka ada motor lewat ya atau kereta ya pucuk gambutannya sudah siap di tengah potongi sudah siap dicuci juga seperti ini ya sudah siap dimasak dia dan di tengah seperti biasa ya karena juga sudah lapar jadi bumbu seadanya saja dan hari juga sudah mendung dan jadi di tengah disini cuma buat bumbu cabai merah yang telah di tengah iris ada bawang putih ada bawang merah dan ada garam eh dan ada tomat maksudnya ya ada tomat yang sudah diiris dan kita tambahkan garam secukupnya ya sesuai selera kita dan ada juga ikan teri disini di tengah sudah masak minyak gorengnya sepertinya minyak gorengnya juga sudah panas ya langsung di tengah masukkan ikan teri ini kenapa cuacanya mendung padahal masih siang ya karena memang di tempat kita lagi musim hujan tidak pagi tidak siang jadi ya dimana tidak hujan disitu kita kerja nah sekarang kenteri kita juga sudah apa ya sudah masak jadi disini di tengah langsung masukkan bawang merah masuk bawang putih tomat dan cabai sikaya melapas kali ya salah di tengah jadi penuhnya apapun tidak masalah yang penting di tengah dengan pat tengah disemakan karena sudah capek juga kerja betul rumput jadi apa yang bisa dimakan tadi di tengah ambil saja cepat-cepat masak karena mendung cuacanya nanti kalau tidak hujan di tengah maupun lagi dengan pat tengah setengah jam satu jam tapi kan lumayan ya kalau kita kerja pasti kita dapat upah kembutan kita mungkin sahabat di tengah dan sebagian aneh apapun dimakan di tengah ini tapi di tengah juga sudah biasa makan yang penting apapun yang ditanit bisa makan dan tidak menganggut dalam kesehatan kita garam ya garam secukupnya saja dan kalau penyedak terhantung ya kalau selera bisa ditambah sudah masak ya disini langsung di tengah angkat biar kita langsung bisa makan siang ya ini dia tumis pucuk gambut cabai merah iris kita sudah masak simple saja ya sahabat di tengah jadi buat sahabat semua yang penasaran boleh dicoba ya kalau penasaran sih ya ini dia jadi disini kita mau langsung makan siang ya tengok ini mendungnya cuaca oke kita langsung makan ya ikut makan semua sahabat di tengah sudah sangat kelaparan di tengah sampai tengah kalau tinggal di kebun harus makan rumput oke rumputnya yang dimakan sipan ke lakang kalau yang dimakan lembun ini memang kebiasaan pak tengah tengok karena pulang kerja tadi panas katanya terima kasih ya sahabat di tengah tetap mengikuti kita tetap dukung kita ya ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan tetap semangat menjalani hari-hari kita dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk maju-maju sampai jumpa sahabat di tengah lanjut makan kita ya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati